Calon Presiden Anies Baswedan kembali mendapat isu negatif jelang Pilpres 2024. Kali ini, Anies Baswedan disebut segera menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK. Kabar tersebut disampaikan oleh mantan Wamen Kumham sekaligus pakar hukum tata negara, Denny Indrayana di akun Twitternya at Denny Indrayana. Menurut pengamatan Denny Indrayana, Anies Baswedan akan banyak mendapat penjegalan, termasuk rencana penetapan sebagai tersangka. Disebut Denny, setelah KPK 19 kali ekspose, Ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan kepada dirinya bahwa Anies Baswedan segera jadi tersangka, semua komisioner sudah sepakat, makin terbaca. Kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun, untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi, dan merangkul kawan koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo. Demikian penggalan tulisan di akun Twitter Denny.